Intro Hai selamat pagi Ini ceritanya gue baru bangun tidur sih Gak pagi-pagi banget juga Dan ya gak siang-siang banget juga Ini sekarang setengah 10 pagi Dan gue mau langsung mandi Dan gue akan nunjukin ke kalian skincare rutin pagi gue sebelum memulai aktivitas Nah biasanya pagi-pagi itu gue jarang double cleansing Tapi pagi ini gue pengen gue mau double cleansing dulu Seperti biasa pake kapas Bulet-bulet dari Guardian nih Sering promo Terus kayak halus gitu dan gak gampang Gak gampang ngelupa si kapasnya Aduh apa sih Nah micellar waternya masih sama dari Garnier yang warna pink ini For sensitive skin Oh iya by the way Gue skincare malem gue Semalem sebelum gue bangun ini Adalah gue tuh lagi abis pake retinol Jadi gue akan Gue akan apa? Gak akan apa-apa sih Cuma kasih tau doang Lumayan kotor Makanya kenapa kayak pagi ini gue pengen double cleansing gitu loh Harusnya keliatan sih ya Kotoran-kotorannya Gak banyak emang Gak kayak kalo skincare malem gitu Tapi lumayan Jadi sekarang gue mau mandi Cuci muka Sikat gigi Dan saya akan kembali Tunggu sebentar Oke ini gue udah kelar mandi Oh iya tadi gue lupa kasih tau Sabun cuci muka yang gue pake Kalo pagi tuh biasanya ini Skin Tific yang 5x Ceramide Low pH Cleanser Keliatan lah ya Cuman ya udah piat-piat udah mau abis Udah abis sih sebenernya udah harus digunting sebenernya Oke terus gue langsung lanjut ke hydrating toner aja Kalo pagi Gue masih sama dengan night routine gue Gue pake yang something supple power Lagi-lagi gue bilang gue tuh ada beberapa yang gue suka Cuma lagi gak pengen pake aja Dari Skin Tific juga 5x Ceramide Dan dari Studio Tropic yang Probiome Skin Tonic Cuma kayak yaudah Gue lagi pengen pake yang gini Gue sukanya kalo si something yang supple power ini Dia kayak cepet banget nyerep gitu loh Dia teksturnya gak watery banget Dia sedikit agak-agak kental gitu Tapi Dia sih memang bilang dirinya essence toner ya Makanya kenapa dia gak super watery Tapi kayak ada sedikit Ya kental-kentalnya Tapi gak kental-kental banget Oke lanjut Serum Tapi gue sebelumnya mau pake eye serum dulu Gue biasa sebelum pake serum Gue pake eye serum Gue pake dari Avoskin Masih yang Advanced Action Eye Ampoule Seperti biasa Gue pake ini karena gue cuma mau abisin doang sih Eye cream-eye cream Eye serum-eye serum Serum gue yang gak kunjung-kunjung abis gitu Oke sekarang lanjut ke part yang paling Masih membuat gue bingung Serum Gue tuh sekarang bingung banget Gue harus pake serum apa Karena gue ngerasa semua serum Gitu-gitu aja Jadi Sebenernya gue tuh lagi dikirim satu serum sih Cuma si sample Gue juga belum bisa kasih tau Dan kebetulan Ini tuh kayak fungsinya untuk mencerahkan sih Yaudah lah Kita skip aja lah ya bagian ini Karena belum bisa dibahas juga Oke sekarang udah beres gue pake serum Gue lanjut pake moisturizer Masih sama Dari Skintific yang 5x Ceramide Barrier Repair Moisture Gel Gue tuh sekalian mau curhat sedikit Gue ngerasa skincare-skincare lokal sekarang kan udah banyak banget ya Sampai kayak buat gue bingung gitu loh Sampai gak tau mau pake apa Jadinya Makanya kenapa beberapa produk gue Gue kayak balik lagi ke produk luar Karena Ya capek aja ngeliatnya Gak penting ya Oke sekarang Moisturizer udah beres Yang terakhir gue mau pake sunscreen Jadi gue tuh baru banget Baru banget Beli yang Azarin Yang Hydra Max ini Kelihatan gak nih Nah ini kan kayaknya produk barunya Azarin ya Dan ini masih segel by the way Gue buka dulu Kan gue penasaran ya Ini tuh yang Hydra Maxi Berarti dia ada kandungan Vitamin C Bener Dia ada Hyaluronic Acid Vitamin C Dan Vitamin E Dia teksturnya gel Gue gak tau sih sama gak sama yang sebelumnya Mungkin kalian udah ada yang cobain Sunscreen dari Azarin ini Yang baru Coba gimana pendapat kalian Gue sebenernya deg-degan sih Karena ada vitamin C nya Wow super gel ya Gue pakenya segini dong Oke udah selesai skincare pagi gue Gue mau bawa ini sekalian Azarin Yang Kelihatan gak nih Baru juga Gue juga baru mau buka nih Gue baru sempet mau nyobain Kita bandingin ya Dengan Gue sekarang kalo sunscreen Sunscreen mist kayak begini Gue tuh masih suka yang dari Something Yang produk barunya Tapi ya yang 46 ini loh Ini gue suka banget Karena finishnya Cinta banget Pokoknya dia bikin kulit lu dewy Tapi bukan yang glowing-glowing Parah banget Cuma gue gak tau deh Tes-tes dulu ah Oke hampir mirip sih kayaknya Tapi gak ada baunya Kalo Something punya itu ada baunya gitu loh Nanti gue akan bahas di video sendiri deh Mengenai ketiga sunscreen Keempat Empat sunscreen baru dari Azarin Karena kan dia masih ada yang satu ya Yang ini Yang mineral sunscreen Fisical sunscreen cuma belum gue buka juga Tapi tone up Makanya gue belum mau pake hari ini Gue rada-rada serem juga Jangan lupa lip balm terakhir Masih sama dari Vaseline yang kecil ini Yang warna pink Yang sangat mudah ditemukan Udah sih Kayaknya segitu aja Semoga bisa membantu kalian Jangan pernah skip sunscreen Apapun itu Jangan pernah lupa reapply Makanya kenapa gue mau bawa yang spray ini Biar bisa gue reapply lagi nanti Sekitar 3 jam akan datang Yaudah segitu aja Semoga videonya bermanfaat Dan bisa membantu kalian Mungkin kalo ada pertanyaan Boleh langsung tulis di kolom komen Sebisa mungkin gue jawab ya Atau mungkin ada beberapa produk Yang mau kalian gue review Yang kalian mau gue review Maksudnya Supaya kalian Tidak langsung membeli Tapi misalnya ternyata gak cocok Dan semacamnya Oke Semuanya tuh link pembeliannya Gue taro di bawah Kalo tidak di official store Bisa jadi gue kasih lo link Di reseller Yang menurut gue trusted Dan Mungkin gue udah pernah beberapa kali Beli disana Oke Segitu dulu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya